Terima kasih. 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 Untuk mikrofonnya, dimutkan semuanya atau dimatikan supaya pesan-pesan yang disampaikan tidak terganggu dengan suara dari mikrofon Bapak Ibu. Kami harapkan kerjasamanya. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Sehingga kita bisa terima kasih. Sosialisasi ini walaupun secara ini walaupun secara darimu. Baiklah, tidak memperpanjang muka bimuah. Saya, saya minta kepada Ibu, saya minta kepada Ibu, saya minta kepada Ibu Wete sebagai kepala sekolah. Saya, saya memperhatikan saya, saya minta kepada Ibu yang pertama, saya minta saya, saya minta kepada Ibu, saya minta maju. Saya minta maju, saya minta maju, saya minta maju. Sukses apa yang kita Kita cakapkan Suaranya gue itu Unmute Dari tadi ya Ya tadi unmute ya Ya Oh tadi mute ya Sekarang sudah bisa mendengar suara Ibu Weti ya Baik terima kasih Sekali lagi ibu mengucapkan Selamat tahun baru 2021 Mudah-mudahan kita semua Sehat Terima kasih kepada bapak ibu Yang sudah bisa bergabung Bersama kami Dengan Zoom pagi ini Untuk kegiatan sosialisasi Pembelajaran Tatap muka Di masa pandemi ini Bapak ibu Kami haturkan terima kasih juga Kepada bapak ibu yang sudah Selama ini Mendampingi para siswa Membina dan Membina Dan Tidak 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 Ini ada Sudah diumumkan Sudah diberitahukan Sudah diberitahukan Bu Weti belum tahu Kapan Kita akan Tatap muka Baik Baik Bapak ibu Disini saya akan Menyampaikan Untuk apa Sosialisasi ini Dan Pemberitahuan Pemberitahuan Tidak Pak Buyukan Disampaikan Di antaranya Adalah Kepada Bapak ibu Yang sudah Kepingin Anaknya Tatap muka Bapak ibu Bisa mengetahui Bagaimana Dan sejauh mana Persiapan Sekolah Untuk Mengadakan Pembelajaran Tatap muka Ini Antinya Jika Memang Tanggalnya Sudah Ditentukan Waktunya Sudah Ditentukan Karena Memang Bapak ibu Tidak mudah Kita Mengadakan Pembelajaran Tatap muka Di masa pandemi Ini Untuk itu Persiapan Untuk Menuju Pembelajaran Tatap muka Tidak boleh Abal-abal Kerjasama Antara Orang tua Guru Tenaga Kesehatan Dan seluruh Stakeholder Yang menyangkut Kegiatan Anak kita Harus Berjalan Sesuai Dengan Standar Operasionalnya Jadi Bapak ibu Mohon maaf Jika Ini Terus Kita Sampaikan Tapi Tatap muka Belum Kita Laksanakan Kami Bermohon Kepada Bapak ibu Jika Nanti Tatap muka Dilaksanakan Kerjasama Yang baik Antara orang tua Dan sekolah Yang memang Ini diserahkan Oleh Kepada kita Oleh Dinas Pendidikan Kita bisa Belaksanakannya Dengan Sebaik-baiknya Karena Kita Tidak Kepengen Kesehatan Kesehatan Keselamatan Anak-anak Nanti Menjadi Korbannya Insyaallah Bapak ibu Bersama Kita Bisa Jadi Harapan Kita Mari Sama-sama Memberi Masukan Bekerjasama Mengantarkan Para siswa Kita Jika Bapak ibu Berkenan Bapak ibu Yang kami Hormati Pagi ini Saya akan Menyampaikan Kira-kira Pesiatan Apa Yang sudah Ada Di Sekolah Kita Sdk Ini Dua Khususnya Untuk Melayani Pembelajaran Tatap Muka Ini Yang pertama Adalah Bapak ibu Kita Mulai Nanti Dari Pintu Gerbang Kita Sudah Persiapkan Yang namanya Tim Satgas Bapak ibu Mudah-mudahan Ini bisa Bekerja Sesuai Dengan Harapan Kita Sudah Bentuk Semua Standar Yang Disaratkan Oleh Pemerintah Pusat Kementerian Pusat Kita Sudah Mencoba Memenuhinya Melalui Dapar Periksa Yang Memang Sudah Kami Buat Mudah-mudahan Ini juga Cukup Nanti Untuk Bisa Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Ini Syarat-syarat Itu Juga Sedemikian Rupa Sudah Kami Siapkan Yang pertama Bapak ibu Insyaallah Seluruh Wilayah Jodoh Nanti Akan Melaksanakan Secara Seremtak Jika Prosedur Pelaksanaannya Sudah Semua Kita Ajukan Dan Semua Sudah Di Persilahkan Oleh Dinas Kota Batang Karena Bukan Hanya Dinas Kota Batang Namun Kita Juga Harus Menghubungi Puskesmas Setempat Kelurahan Pecamatan RTRW Dan Baru Sampai Ke Dinas Dinas Nanti Akan Melihat Persiapan Kita Seperti Apa Setelah Itu Baru Kita Dijinkan Atau Tidak Dijinkan Untuk Melaksanakan Pembelajaran Tatat Muka Untuk Itu Usaha-usaha Yang kami Lakukan Di Antaranya Adalah Dan Sekali Lagi Saya Bermohon Bapak Ibu Bersabar Untuk Nanti Kapan Kita Akan Tetap Muka Yang Pertama Adalah Melalui Pusat Pang Bapak Ibu Bisa Masuk Satu Pintu Karena Pintu Yang Di TK Sana Yang Biasa Kita Untuk Masuk Itu Akan Digunakan Oleh SMP Itu Pintunya SMP Bapak Ibu Jika Nanti Di masa Pandemi Ini Bisa Dilakukan Tepat Muka Nah Untuk TK Juga Pintunya Sendiri Dari Sana Juga Jadi SD Satu Pintu Pintu Seperti Biasa Di pintu Itu Dipersilahkan Bapak Ibu Masuk Dan Memutar Mobilnya Di Aula Untuk Nanti Termogan Sudah Tersedia Di sana Di Perpustakaan Ada Ada Tim Satgas Covid Yang Juga Yang Dibutuk Dari Bapak Ibu Guru Ditambah Guru Piket Yang Nanti Akan Memeriksa Suku Tubuh Anak-anak Jadi Bapak Ibu Untuk Apa Buetik Itu Persyaratan Yang Kemarin Kita Kumpulkan Itu Untuk Memetakan Mana Ini Orang tua Yang Mau Yang Setuju Anaknya Tetap Buka Oh Kelas 1A Misalnya Dari 20 Orang Ada 17 Yang Setuju Yang Tidak Setuju Tidak Dari 17 Ini Setelah Dicek Ada Tiga Anak Yang Komorbid Punya Penyakit Bawaan Sesak Nafas Dan Sebagainya Artinya Pernyataan Setuju Dari orang tua Mohon maaf Tidak Bisa Kita Luluskan Karena Mungkin Anak Ini Beresiko Jika Nanti Ditatap Muka Dalam Proses Pembelajarannya Buetik Saya Khawatir Anak Anak Ini Mesti Kecil Nanti Tukar Tukaran Masker Nanti Peluk Pelukan Karena Gengis Tangan Sudah Sembilan Jalan Ketuk Mungkin Mereka Kumpul Bapak Ibu Itulah Tantangan Kita Untuk Membiasakan Nanti Kebiasaan Baru Bagaimana Anak-anak Ini Hidup Berdampingan Di masa Pandemi Di masa Covid ini Bagaimana Mereka Cuci tangan Bagaimana Mereka Bertenang Bagaimana Menggunakan Masker Sebaik Baiknya Saya Bermohon Kepada Bapak Ibu Tantuannya Untuk Membantu Bapak Ibu Buru Agar Anak-anak Bisa Mempunyai Keterampilan Hidup Di masa Pandemi Ini Mengurus Diri Sendiri Bersama Teman-teman Itu Seperti Apa Tidak Seperti Biasanya Bagaimana Ibu Juga Membantu Kesiapan Masker Dari rumah Sanitizer Dari rumah Walaupun Di sekolah Sudah Disiapkan Tapi Bagaimana Prepare Bapak Ibu Itu Juga Mohon Bantu Sarapannya Bagaimana Karena Memang Nanti Wacananya Makin Kita Berjalan Di sekolah Kita Jadi Itu Bapak Ibu Tahapan Pertama Setelah Anak-anak Dicek Sukunya Oh Si A 36,3 Silahkan Masuk Di Kelas Masing-masing Dengan Cara Disifik Bapak Ibu Disini Saya Tidak Sendiri Nanti Ada Ibu Juaria Ibu Juaria Mana Melampai Kanan Selain Pak Firman Yang selalu Membantu Kita Semua Dalam Hal Layanan Akademik Nah Masuk Ini Bapak Ibu Anak-anak Tidak Belajar Pool Nanti Disampaikan Oleh Ibu Ju Karena Anak Tidak Belajar Di Sekolah Jadi Kamain Aja Bu Itu Cuma Dua Jam Di Sekolah Itu Maknanya Banyak Bapak Ibu Bagaimana Life Skill Anak-anak Dalam Menghadapi Pandemi Ini Itu Tentu Tanya Bukan Hanya Akademik Tapi Anak-anak Harus Bisa Mandiri Harus Bisa Kelat Harus Bisa Pinter Hidup Berdampingan Dengan Virus Baik Bapak Ibu Selanjutnya Saya Lanyakan Setelah Anak-anak Diterima Oleh Bapak Ibu Burunya Sip Pertama Nanti Akan Menduduki Bangku Yang Sudah Diberi Namanya Mungkin Di Kelas Satu A Tadi 17 Orang Artinya Sip Pertama Itu 8 Orang Di Dalam Kelas Karena Paling Banyak Kalau UB SD Adalah Sampai Dengan 18 Orang Kalau Kelasnya besar Tapi Alhamdulillah Di Sekolah Kartini Satu Kelas Murid Tidak Terlalu Kadat Ini Keuntungannya Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Mengawasi Anak-anak Dan Kelas Meluasa Tidak Ber-AC Ini Harapan Ketua Yayasan Dari Dulu Diminta AC Tidak Memberi AC Karena Ini Tujuannya Sekolah Sehat Udaranya Luas Lingkungannya Bersih Tidak Ada Sekolah Lain Yang Seperti Sekolah Kartini Lingkungannya Bapak Ibu Boleh Bandingkan Dengan Sekolah Sekolah Yang Hanya Di Ruko-Ruko Atau Sekolah Negeri Yang Satu Kelas Bisa 48 Sampai 50 Mungkin Alhamdulillah Itulah Kelebihan Yang Kita Milih Bapak Ibu Mesti Kemanfaatkan Sedemikian Duta Sehingga Menguntungkan Anak-anak kita Untuk Bisa Menghirup Oksigen Seluas-luasnya Mudah-mudahan Harapannya Sehat Selalu Itu Aset Kita Dalam Dalam Kelas Akan Diterima Oleh Bapak Ibu Kali Kelas Dengan Proses Pembelajaran Yang Nanti Akan Dijelaskan Kolehi Bu Wari Wakabin Kurikulum SD KTI 2 Secara Sekilas Nah Bagaimana Anak-anak yang Sakit Bu Ini Bami Sudah Bekerjasama Dengan Pususus Setempat Rumah Sakit Bumi Kemuliaan Rumah Sakit Sekolah Kartini Insyaallah Rucatannya Ke sana Jadi Kalau Nanti Ada Yang Demang Di Sekolah Anak Di Isolasi Di Ruang Tersendiri Sebelum Nanti Diantarkan Oleh Orang Tuanya Dan Pihak Sekolah Ke Pusus Mas Setempat Tanpangan Anak Ini Harus Mendapat Perlakuan Atau Layanan Khususus Karena Badannya Tiba-tiba Panas Terkasama Ini Sudah Kita MOU Bersama Dinas Kesehatan Setempat Harapannya Nanti Bisa Lancat Nah Bagaimana Buat Anak-anak Dari Rumah Ternyata Panasnya Di Atas 37 Mohon Maaf Jadi Bapak Ibu Nanti Yang Mengantarkan Tidak Langsung Pulang Setelah Inksat Gas Menyatakan Putra Putrinya Bersuhu Badan Bisa Untuk Bisa Mengikuti Pembelajaran Buka Dengan Suhu Badan 36 Atau 36 Lebih Itu Bapak Ibu Baru Boleh Pulang Bu Ini kan Hanya Dua Jam Jadi Saya Nunggu Dimana Terserah Bapak Ibu Mau Nunggu Dimana Yang Menjadi Tanggung Jawab Kami Adalah Anak Anak Bapak Ibu Yang Dititipkan Kepada Kami Untuk Jajar Hidup Mandiri Di Masa Covid Oh Aku Nggak Boleh Tukar Tukaran Masker Aku Nggak Boleh Peluk Pelukan Aku Nggak Boleh Berdekatan Dengan Bukuru Nggak Boleh Pinjem Pinjem Pensil Aku Nggak Boleh Tukar Tukar Buku Aku Harus Manis Bagaimana Anak Anak Itu Yang Setiap Dari Pagi Lama Sekali Memakai Masker Ada Saatnya Kita Membuka Masker Sebatas Hidup Kita Bisa Ada Kesempatan Untuk Menghirup Udara Bukuru Bagaimana Anak Anak Sehat Tanya Bukan Insya Allah Sebelum Atap Muka Yayasan Keluarga Batak Sekolah Penyelenggara Sekolah Sekolah Kartini Akan Mengantigen Bapak Ibu Buru Yang Akan Melayani Anak Anak Buru Yang Sakit Tidak Dibertenankan Bu Kerja Dan Anak Anak Yang Kemarin Orang Tulanya Menuliskan Setuju Sekolah Akan Direfit Secara Gratis Ditangguh Oleh Yayasan Keluarga Batam Refix S-nya 14 Hari Bu Eti Kalau Nanggungnya Seumur Hidup Berat Bapak Ibu Makanya Kita Ajari Anak Anak Kita Untuk Linter Tangan Refix Terus Bagaimana Caranya Sehat Selalu Berdampingan Dengan Virus Ini Supaya Tidak Berbahaya Bagi Tubuh Kita Kira-kira Seperti Itu Ya Bapak Ibu Bayangannya Persiapkan Sebelum Nanti Lanjut Sebelum Nanti Lanjut Maka Juga Terus Bu Bagaimana Nanti Yang Tidak Setuju Yang Tidak Setuju Anaknya Kesekolah Karena Orang Tuanya Masih Paranoi Masih Takut Itu Juga Akan Dilayani Bapak Ibu Tidak Tidak Akan Dibedakan Yang Satu Dapat Satu Gelas Ilmu Yang Satu Juga Dapat Satu Gelas Ilmu Harapannya Seperti Itu Jadi Nanti Nanti Akan Diatur Akan Dibidakan Kurikulum Nanti Akan Dinyampekan Seperti Apa Teknis Nah Bapak Ibu Setelah Itu Bapak Ibu Jangan Lupa Kepada Anak Anak Kita Juga Nanti Kita Biasakan Untuk Membuang Sampah Masker Sampah Apa Namanya Itu Ya Sampah Medis Ketempat Sampah Yang Sudah Disediakan Bapak Ibu Juga Nanti Kita Siapkan Plastik Plastik Untuk Kalau Anak Masarnya Rusak Kalau Rusaknya Di sekolah Kita Ganti Dan Seterusnya Cucian Pangan Sudah Kita Persiapkan Nanti Gambarnya Bisa Ditunjukkan Oleh Wakabit Kitang Kesiswaan Atau Nanti Dikirim Oleh Wakabit Kitang Kesiswaan Gambarnya Kepada Wakabit Kurikulum Untuk disampaikan Kepada Bapak Ini Insyaallah Sekolah SDKR ini Dua Paling Siap Untuk Itu Bapak Ini Didukung Oleh Seluruh Bapak Ibu Kali Murid Dibantu Bukan Malah Disalahkan Atau Dibojokkan Tapi Saya Bermohon Bantuan Supaya Anak Anak Kita Pinter Punya Keterampilan Hidup Cara Hidup Di Masa Pandemi Ini Kalau Kita Tidak Dibantu Bapak Ibu Buru Kita Tidak Sanggup Kalau Kita Hanya Disalah Salahkan Kita Tidak Sanggup Kita Tidak Mau Salah Anak Anak Bangsa Adalah Anak Anak Yang Harus Kita Hantarkan Untuk Mencapai Cita-citanya Kalau Dibiarkan Saja Tidak Mendapat Pembelajaran Apapun Sampai Kapan Walaupun Corona Ini Ada Warian Baru Tapi Mari Sama-sama Kita Untuk Bisa Mengatasi Bagaimana Hidup Berdampingan Anak 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 Kita Bapak Ibu Sudah Bawa Keluar Kota Di rumah Saya Lihat Sudah Banyak Yang Berenang Kemal Dan Lain Sebagainya Kekiatan Yang Menuju Kebiasaan Baru Mudah-mudahan Penyikatan Juga Untuk Pergi Sekolah Bapak Ibu Sama Percayanya Seperti Bapak Ibu Bersama Anak Anak Pergi Berenang Pergi Mal Atau Pergi Keluar Kota Demikian Harapan Sekolah Bapak Ibu Sekali Lagi Mohon Bikungannya Bersama-sama Jika Nanti Anaknya Sakit Jangan Melahkan Sekolah Kalau Memang SOP Sudah Sama-sama Kita Buat Sudah Sama-sama Kita Laksanakan Agar Baik Di rumah Di sekolah Juga Menjadi Tanggung Jawab Bersama Sekolah Tidak Membiarkan Anak-anak Dibuat Yang Menuju Ke Arah Anak-anak Terdampak Terdampak Kita Semua Menjaga Insyaallah Kami Mohon Dibuat Dukungan Dan Bantuannya Bapak Ibu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Jika Nanti Kita Sudah Mau Semuanya Sudah Siap Dengan Persiapan Sesuai Harapan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Penyelenggara Sekolah Serta Bapak Ibu Wali Muri Sekali Lagi Dukungan Bantuan Sambungan Dan Kerjasama Bapak Ibu Wali Wimit Seluruhnya Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Sangat Kami Harapkan Supaya Kami Juga Bisa Mengundung Bapak Bapak Ibu Sekolah Sekali Lagi Mengantarkan Mereka Menjadi Pintar Berguna Bagi Keluarga Agama Bangsa Dan Negara Terima kasih Bapak Ibu Sebelum Saya Akhiri Saya Masih Menunggu Saran-saran Dari Bapak Ibu Tiga Pertanyaan Sebelum Ibu Juh Melanjutkan Apa-apa Yang Akan Disampaikan Bagaimana Cara Melayani Akademik Dan Seterusnya Yang Perlu Bapak Ibu Kami Persilahkan Tiga Pertanyaan Silahkan Terima Kasih Terima Kasih Ibu Yang Sosialisasi Sosialisasi Kita Hari Ini Bagi Bapak Ibu Yang Ada Pertanyaan Boleh Menghidupkan Mikrofonnya Dan Menyampaikan Pertanyaannya Untuk Sesi ini Kita Kutung Tiga Pertanyaan Dulu Hari Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Silahkan Yang Belum Pertanyaannya Nanti Boleh Disampaikan Kepada Bapak Ibu Wali Kelas Untuk Kita Jawab Bersama Sama Jika Tidak Ada Mengingat Waktu Bapak Ibu Pesan Ibu Wendy Sebagai Kepala Sekolah SD Kardini 2 Bersama Seluruh Majelis Guru Karyawan Dan Staff Kita Bersabar Ya Nak Untuk Sampai Nanti Ditentukan Kapan Kapan Tatap Muka Selama Kita Belum Tatap Muka Kita Masih Tetap Belajar Nari Atau Online Terima kasih Kalau tidak ada Pertanyaan Pak Firman Saya Atas nama Pribadi Menghapukan Banyak Maaf Jika ada Kata-kata Yang saya Sampaikan Tadi Kurang Berkenan Di Bapak Ibu Terima Kasih Selanjutnya Mungkin Langsung Saja Kita Persilahkan Ibu Juwarya SPD SG Makah Bid-Bid Yang Kurikulum Untuk Menyampaikan Program-program Kita Kalau Kita Tatap Muka Nanti Kepada Ibu Juwarya Langsung Kita Persilahkan Terima Kasih Ibu Silahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Dan Anak Anak Semuanya Selamat 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 Baik Baik Dari Bidang Kurikulum Saya Akan Menyampaikan Bagaimana Teknik Pengbelajaran Tatap Muka Di Kelas Baik Izin Pak Firman Saya Akan Set Itu Dari Terus Mana Lagi Motor Belum Bisa Dikor Bapak Baik Bapak Ibu Ini slide kelihatan Bapak Ibu bisa lah baik Bapak Ibu dari pihak sekolah kami dari segi akademik telah mempersiapkan bagaimana sistem pembelajaran tatap muka yang aman nyaman dan tidak membuat Bapak Ibu menjadi lebih resah karena ketakutan Bapak Ibu bagaimanapun kita harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru Bapak Ibu sekolah akan membuka belajar dengan tetap muka ini tentu saja mempunyai dasar hukumnya Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Buweti kami sudah sebelumnya memohon izin dulu kepada pihaknya terkait dinas pendidikan kemudian kecamatan, pospesmas dan lain-lain dan dari semua itu Bapak Ibu keputusan terakhir adalah di tangan Bapak Ibu artinya kami tetap memohon izin kepada Bapak Ibu untuk melakukan tetap muka setuju atau tidak setuju maka Bapak Ibu diharapkan mau mengisi surat pernyataan nah bagi Bapak Ibu yang sudah mengizinkan anaknya untuk tetap muka berikut adalah teknik belajar di kelas sesuai dengan protokol kesehatan Bapak Ibu nah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Buweti setelah melalui gerbang anak dipastikan sehat dengan suhu badan yang normal maka tugas kami wali kelas adalah menerima anak-anak Ibu di depan kelas sesuai dengan protokol kesehatan nah Bapak Ibu nanti di dalam kelas kami bagi menjadi 2 shift nah jadi setiap shift itu terdiri dari 10 sampai 12 siswa yang diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tetap muka nah shift pertama akan dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 Bapak Ibu anak-anak akan menerima pelajaran selama 4 jam pelajaran jadi beban belajar anak-anak di kelas hanya 4 jam pelajaran nah kalau dihitung dengan waktu jam itu hanya 2 jam saja nah bagaimana sistem pembelajarannya Bapak Ibu setiap 1 jam pelajaran hanya terdiri dari 30 menit dan anak-anak tidak ada jam istirahat keluar kelas jadi anak-anak tidak diperkenankan keluar kelas tapi Bapak Ibu wali kelas akan mengizinkan anak beberapa menit yang 5 sampai 5 menit yang mau minum atau makan tetap di mejanya masing-masing tidak ada pergerakan jadi anak yang mau makan dan minum cukup di dalam kelas saja tapi tidak diizinkan istirahat keluar kelas seperti itu kemudian nanti jeda antara intersip sip 1 sip pagi dan sip siang itu jedanya 30 menit nah nanti pukul 9 30 anak-anak pulang 30 menit kita jeda masuk pada sip 2 yaitu dimulai pada pukul 10 sampai pukul 12 seperti itu Bapak Ibu kemudian bagi anak-anak yang tidak diizinkan untuk tetap muka itu akan dilayani oleh Bapak Ibu Guru setelah pembelajaran tetap muka jadi nanti Bapak Ibu wali kelas akan bersama-sama dengan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya tetap muka kapan akan dilayani itu setelah tetap muka mungkin di atas jam 12 jadi mau tidak mau anak-anak yang daring akan dilayani setelah tetap muka oleh wali kelas Bapak Ibu tidak usah khawatir pelayanan tetap muka dan daring tetap sama Bapak Ibu Guru akan memberikan pelayanan yang maksimal yang tidak akan mengecewakan Bapak Ibu apapun pelayanannya tetap sama tidak akan dibedakan menjawab pertanyaan orang tua apakah anak-anak dalam tetap muka itu latihannya harus dibawa pulang harus dikerjakan secara online nah berdasarkan masukan kemarin dari orang tua murid maka anak yang tetap muka tetap mengerjakan latihannya di sekolah bagaimana teknisnya karena di dalam standar operasional prosedur tidak diizinkan Bapak Ibu Guru membagikan kertas baik itu kertas pulangan maupun kertas latihan maka anak-anak akan menuliskan latihannya pada bukunya sendiri yang dibawa dari rumah nah jadi latihan diberikan hanya dituliskan jawabannya saja kemudian dibawa pulang nah orang tua dipersilakan foto hasil kerjaan latihannya dari sekolah tadi kemudian di share secara japi ke wali kelasnya ya jadi kami tidak akan memberatkan Bapak Ibu yang anaknya tetap muka di sekolah belajar kemudian di rumah ngerjakan tugas online tidak jadi tugasnya ya dibawa ke rumah kemudian di foto di share ke wali kelas secara jati jadi tidak akan merupakan lagi orang tuanya di rumah hanya sekedar memfotokan saja seperti itu Bapak Ibu nah kemudian pembelajaran lainnya bagaimana pembelajaran lainnya tetap seperti biasa tugas-tugas dikerjakan kemudian foto ke orang tua ke gurunya nah peluangan untuk anak-anak yang daring anak-anak yang tidak bisa tetap muka supaya adil kalau anak yang di dalam tetap muka itu kan ulangan dikerjakan di kelas tanpa bantuan orang tua dan itu mandiri nah ini akan diperlakukan sama kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran dari jadi mereka tidak melalui platform lagi jadi mereka akan mengikuti ulangan secara live lewat zoom bersama gurunya soal-soal ditampilkan melalui zoom anak-anak langsung menjawab dan menulis jawabannya saja kemudian difotokan diserahkan secara jati ke guru jadi adil jadi di rumah pun anak-anak mengerjakan ulangannya terpantau oleh wali kelas kalau dari hasil pemetaan kemarin anak-anak yang diizinkan untuk tetang buka itu rata-rata per kelas hanya 50% itu kisarannya 8-10 siswa saja bisa jadi nanti hanya satu sip saja kemungkinan hanya satu sip saja karena yang mendapat izin itu hanya sekitar 50% hanya sekitar 8-10 per kelas jadi hanya satu sip yang terdeteksi sekarang hasil kematian Pak Firman baik kita lanjutkan nah perilaku apa sih yang harus kita lakukan di sekolah sebelum saat dan sesudah KBM Bapak Ibu nah Bapak Ibu walaupun tadi Buatnya mengatakan kalau anak-anak nanti dibawa ke sekolah diukur suhu badannya tapi kami mohon kepada Bapak Ibu pastikan anaknya tidak memilih mungkin gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 kalau anaknya demam jangan dibawa ke sekolah nanti akan kami layani secara daring saja secara online saja pastikan anak pergi sekolah tidak diare tidak pilat tidak batuk dan tidak demam kalau salah satu dari ciri-ciri itu ada di anak Ibu jangan kami tidak izinkan Bapak Ibu membawa anak ke sekolah jangan diantar ke sekolah karena kami tetap akan melayani mereka secara daring ibu tidak usah khawatir walaupun ibu mengizinkan batuk muka ketika sakit kami akan layani anak Ibu secara daring saja ya Bapak Ibu berikut kemudian penjelasan penjelasan pemahaman dan pendalaman materi akan disampaikan oleh guru di kelas ya Bapak Ibu nanti kemudian latihannya di kelas juga kemudian nanti di foto dari rumah kemudian tidak ada belajar diskusi tidak ada ngumpul-ngumpul jadi guru-guru mengupayakan pembelajaran tidak secara tim tidak ada kerja kelompok tidak ada diskusi bahkan oleh raga tidak akan dilakukan di luar kelas tidak ada pembelajaran move kelas tidak ada kita ke ruang komputer tidak ada kita ke ruang manapun hanya di dalam kelas selesai belajar langsung pulang Bapak Ibu seperti itu ya jadi tidak akan membuat anak-anak Bapak Ibu menjadi tidak nyaman di sekolah kami kami pastikan Bapak Ibu bisa menjaga anak-anaknya untuk tidak keluar kelas ya jadi untuk sementara itu tidak ada pelajaran olahraga tidak ada ekstra kurikuler yang lain kecuali pramuka ya Bu Eti ya jadi pramuka kita akan berikan di awal pembelajaran di hari Rabu seperti secara virtual kalau yang dari kalau tatap muka kita lakukan di dalam kelas kami tidak akan membawa anak-anak keluar kelas karena memang itu ketentuannya jadi nanti pembelajaran tatap muka itu dibagi dalam dua tahapan pertama adalah tahapan transisi itu dilakukan selama dua bulan nah nanti setelah dua bulan kita akan memasuki pada masa masa kebiasaan baru nah seperti itu kalau di transisi olahraga ekstra kurikuler tidak diizinkan tapi di masa kebiasaan baru tapi tentu saja melalui evaluasi selama dua bulan sebelumnya kalau dianggap aman kondusif maka olahraga di luar pas diperbolehkan tapi dengan protokol kesehatan tepat olahraga yang menggunakan alat yang bisa berbagi itu tidak akan dilakukan seperti basket volleyball itu tidak akan dilakukan paling senang senang bersama mungkin diizinkan ya bapak ibu diizinkan tapi kalau menggunakan alat yang bisa digunakan bersama-sama itu tidak diizinkan kemudian kalau memang sudah kondusif sudah melewati masa transisi dan dianggap memang kanting pun bisa dibuka dengan protokol kesehatan pastinya tapi kalau dianggap belum kondusif itu setelah dua bulan pertama pun tidak akan dilakukan pembukaan kantin itu jadi nanti insyaallah ya jadi nanti kalau memang dalam evaluasi dua bulan pertama masa transisi kita dianggap belum kondusif belum ada terindetifikasi anak yang terpapar ya maka kita akan kembali pembajaran dari seperti itu Bapak Ibu nah ini tadi ya kantin di masa transisi tidak dibuka tapi setelah itu kalau memang dianggap kondusif kita akan buka dengan protokol kesehatan dan satu hal Bapak Ibu tidak diizinkan adanya orang tua yang kumpul-kumpul di sekolah jadi sesuai dengan instruksi buat di tadi anak diantar kemudian dijemput namun Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk kumpul menunggu di sekolah seperti itu Bapak Ibu demi kenyamanan dan keamanan kita bersama ya Bapak Ibu demikian kemudian kita akan lanjutkan dengan jadwal pelajaran Bapak Ibu jadwal pelajaran seperti ini nah si pagi dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 tanpa istirahat kalau istirahat tadi sudah saya sampaikan cukup dalam kelas dan kami kondisikan satu hari itu hanya dua saja satu bidang studi kemudian satu muatan tematik jadi dikondisikan hanya dua mata pelajaran satu guru bidang studi seperti agama olahraga komputer mandarin bahasa inggris ya kemudian ditambah dengan tematik kami usahakan guru-guru tidak akan memberikan tugas-tugas yang memberatkan siswa seperti itu Bapak Ibu nah pembelajaran tatap muka itu dilakukan selama empat hari Senin Selasa Rabu sampai Kamis kemudian bagaimana dengan hari Jumat hari Jumat semuanya dilayani dengan pembelajaran daring atau online jadi tatap muka hanya empat hari Bapak Ibu ya nah itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan belajar-menajar selama pembelajaran tatap muka mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilakan silakan Pak Firman dikeluarin 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 oke terima kasih kepada Ibu yang telah mempresentasikan sosialisasi tentang tatap muka bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau masih terganjal di pikirannya silakan menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya kepada kami jika ada hal yang ditanyakan iya Pak mau tanya Pak oke silakan ya terima kasih yang saya hormati Bu WT Bu Ju dan Bapak Ibu semua saya perwakilan wali siswa dari kelas 2A langsung aja mungkin mau menanyakan yang pertama untuk mungkin lebih ke teknis tadi tatap muka yang pertama untuk jadwal tadi tatap muka dan daring kalau untuk tatap muka dari jam 7 tadi 2 shift jam 7 sampai jam 7.30 yang berapa tadi terakhir jam 12 yang saya tanyakan yang daringnya jadwal jamnya itu jam berapa sampai jam berapa apakah sama 2 jam 2 jam itu dengan tatap muka atau beda kayak gitu itu yang pertama yang kedua untuk teknis ulangan tadi disampaikan secara zoom untuk yang online yang saya tanyakan adakah antisipasi andai kata kalau zoom itu ulangan kadang terganggu masalah jaringan kadang jaringan tidak bagus itu kan mengganggu juga apakah ada istilahnya solusinya untuk itu seperti apa yang kedua terus yang ketiga menanyakan teknis istilahnya protokol saat anak datang itu seperti apa apakah suruh baris dulu tadi seperti saya tahu saya tidak terlihat tadi ya di slide-nya apakah suruh baris dulu terus apa dicek suhu kemudian suruh cuci tangan setelah itu masuk kelas itu bagaimana mohon penjelasannya setelah itu juga pengaturan waktu pulang itu seperti apa apakah anak tetap di kelas setelah itu nunggu orang tua dijemput lalu diperbolehkan keluar apakah anak setelah selesai tetap muka langsung keluar kayak gitu mungkin itu saja dari saya Bu Eti Boju terima kasih baik terima kasih Pak Arief berata pertanyaan akan menjawab oleh Bu Eti tapi yang terkait dengan akademik akan saya jawab Pak Arief yang pertama adalah tentang jumlah jam pelajarannya Pak Arief ya baik pada tetap muka dan dari itu jumlah jam pelajarannya tetap sama tetap sama saja 4 jam pelajaran dilayani kalau daring melalui zoom itu kita layani sekitar 4 jam pelajaran dengan dengan jadwal yang sama dengan jadwal yang sama kalau misalnya satu hari ini ada tematik dan bahasa Inggris maka di daring juga sama jadi kita melalui zoom itu penjelasan secara langsung Pak Muka Wajim itu hanya sekitar 45 menit selebihnya adalah pengugasan dalam pendampingan guru seperti itu kemudian protokol KBM anak-anak setelah melewati cek suhu itu akan dijelaskan oleh Bu Eti kemudian untuk jaringan untuk jaringan menjelaskan pembelajaran daring kami selalu melayani pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa anak-anak yang mengalami kendala akan kami layani secara jari lewat WA bahkan video call bahkan call juga kami layani inti yang paling penting adalah orang tua mengkomunikasikan kepada guru kelasnya bahwa kami ada gangguan jaringan maka kami akan layani secara jari melalui video call atau call atau whatsapp seperti itu Bapak Ibu jadi tidak akan merugikan anak-anak apapun kendala akan kami atasi dan tidak akan merugikan anak-anak Pak Arief jadi akan kami layani secara melalui whatsapp video call dan sebagainya jadi tidak usah khawatir anak-anak tidak akan bisa mengikuti ulangan atau latihan itu jangan khawatir tetap kami akan lakukan bahkan kami akan tetap terus melayani sampai sore bahkan malam pun kami layani jika itu anak-anak mengalami kendala jadi tidak berbatas waktu selama ini seperti itu Pak Arief kami lakukan pelayanan tanpa batas waktu 24 jam 24 jam siap sedia 24 jam kami layani artinya tidak ada yang memberi bapak ibu tidak ada namanya kami akan melayani secara maksimal karena kami pun harus menghasilkan anak-anak yang berkualitas apapun itu kami layani jadi sampai 24 jam ibaratnya guru-guru itu tidak pernah kerja terima kasih Pak baik sama-sama Bu Pak Arief mungkin jawaban ibu tadi bisa mewakili bapak ibu wali murid yang lain juga kekhawatiran kekhawatiran tentang bagaimana nanti-nanti dengan yang tatap muka dan sebagainya saya sudah sampaikan di awal tadi tidak ada intimidasi tidak ada perbedaan filikasi dan sebagainya tidak karena memang sepenuhnya kita serahkan kepada orang tua makanya kita mohonkan orang tua untuk membuat surat persetujuan dan itu tidak ada filikasi atau intimidasi oh ini tidak setuju waduh begini merepot kita bekerja sama karena bapak ibu-ibu juga aset walaupun bekerjanya sampai sore kalau bisa jangan bertelepon jam 1 malam kasihan nanti tidak bisa istirahat untuk melayani besok seperti itu untuk yang Pak Arief sampaikan tadi bagaimana anak-anak saya menyampaikan kepada seluruh bapak ibu wali murid bahwa layanan ini tidak ada batas artinya bagi anak-anak yang hari itu yang dari ada ulangan tapi terkendala karena jaringan itu sudah biasa selama ini kita layani sampai dengan jaringan itu membaikkan bisa kembali digunakan jadi jangan khawatir bapak ibu sampaikan saja kepada bapak ibu wali kelas bapak ibu yang kami hormati dengan ini juga kami sampaikan bahwa kita juga selalu memikirkan butuh lulusan anak-anak tidak asal-asalan ah ini masa pandemi ini kan yang kerja orang tuanya yang kerja kan bukan anak ini jadi kalau dia ranking yang ranking orang tuanya saya berikan ranking kepada orang tua karena sudah membinah dan menang tapi melakukan ranking dikas berbagai kriteria yang kami terapkan juga itu bisa menentukan siapa yang memang pantas mendapatkan dan seterusnya jadi bapak ibu akan kelahir terus jangan khawatir ketinggalan pelajaran pelajarnya cuma sebentar indikator esensial sudah kita pegang untuk bisa menjari anak-anak mendapatkan materi-materi yang memang harus dia dapatkan jadi tidak perlu bapak ibu mengeleskan anak kesana sini karena masa pandemi percayakan kepada kami sebagai pengelola pendidikan di sekolah baik mungkin itu gambarannya selanjutnya adalah pertanyaannya Pak Harif tadi mungkin bagaimana dari maaf tadi sudah sampaikan di awal mungkin Pak Harif belum bergabung tadi bapak ibu mohon kami tidak merasakan selama ini untuk baris berbaris kami stop dulu begitu ketika ditemukan dideteksi suku badannya layak untuk digabung bersama yang lain silahkan cuci tangan dengan cucian tangan yang sudah kami siapkan di depan kelasnya setelah bersih akan disambut oleh bapak ibu wali kelas kelas 1 akan disambut oleh bu Elpi dan dikelola di dalamnya jadi di dalam kelas 1 jadi demikian Pak Harif tidak ada baris karena anak-anak pulang pengaturan pulang bapak ibu kalau datang kita menggunakan pintu gerbang yang di dekat perusahaan tapi kalau pulang kita akan menggunakan perusahaan maaf maaf tapi kalau pulang kita akan menggunakan pintu parkiran mobil kendaraan kita lewat sana jadi kita berusaha tidak melewati satu pintu keluar masuk dan untuk SMP bapak ibu mohon maaf nanti akan kita kasih garis polis len supaya anak SMP atau anak SD tidak lari-lari pengen ketemu kakaknya atau yang kakaknya pengen bagaimana dan seperti sebelum masapan insyaallah seperti itu pak ada kesempatan ya baik makasih mungkin terkampir teman-teman semua terima kasih ibu 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 tata silakan ibu tata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kemarin itu saya sedang apa memberi surat itu izin untuk anak saya tata dan kebetulan juga ada SMP pak arief jadi kan sudah mengizinkan terus kapan gitu rencananya itu mulai pembelajaran tetap muka ada di bulan Januari ini atau kapan kita bisa mulai tetap muka kan tadi itu pembelajarannya cara-caranya kan sudah kita dengar gimana terus kira-kira kapan ibu kita bisa mempersiapkan juga anak kita ini mau tetap muka gitu ibu dan ibu ya baik untuk pertanyaan ibu kami akan jawab melalui kala sekolah silakan wah itu ranahnya saya menjawab itu sepertinya uji ya dengan ibu siapa ya ibunya tata baik terima kasih ibu pertanyaan yang baik sekali yang ditunggu-tunggu oleh bapak ibu bapak ibu kami sedang melakukan karena disana diminta bu atau seluruh kepala sekolah diharapkan bisa sebelum melaksanakan tatap muka harus rapat dulu dengan komite sebagai pertanjangan tangan orang keluar kami sudah beberapa kali mengadakan rapat berusaha komite bapak ibu dan komite mendukung siapa bapak ibu yang setuju silahkan yang tidak setuju juga boleh tidak boleh intimidasi oh iya tapi paham yang kedua kami juga akan layangkan surat kepada khusus mas setempat kepada keluarga dan kecamatan nah setelah itu selesai prosesnya bapak ibu kita kita hantarkan ke dinas yang sudah saya sampaikan tadi nah ini proses bapak ibu meningkat zona kita ini zona merah apakah nanti dinas kesehatan menyetujui berapa yang mau tatap muka bueti sekian persen prosentasinya nanti disampaikan kami sudah petakan bapak ibu sekian 50% siswa SD kardini dari kelas 1 sampai 6 artinya betul-betul 100 orang lebih setuju untuk tatap muka kalau dinas ini nah seperti itu nanti kita selalu setelah selesai dinas baru dinas nanti mengecek persiapan kita semua jadi setelah itu bapak ibu baru kita bueti dicoba jadi mengurut bersabar bapak ibu saya belum bisa menentukan kapan karena ini proses sedang berjalan demikian mungkin dipunya kata yang bisa saya sampaikan saya berharap bulan januari ini bisa tapi sebetulnya kita kesiapannya sudah dari maret dulu bapak ibu tapi kan memang belum boleh tetapi tugas sekolah adalah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dari kementerian sampai dengan dinas kota jadi saya belum bisa menetapkan tanggalnya berapa mudah-mudahan kami TK Kartini SD Kartini SMP Kartini SLB kalau SLB mungkin sudah berhasil itu wilayah jodoh bisa melaksanakan tata buka secepat mungkin tapi mohon maaf sekali bapak ibu ibunya tata khususnya dan bapak ibu seluruhnya saya belum bisa menjawab sampai kapan mungkin ini PRP ya Pak Riga bulan pengarik adalah wali munit tata dan bapak salah sekolah SMP bapak ibu nanti sedang perjuangkan jika nanti memang sudah disampaikan saya segera sampaikan tapi mohon maaf untuk kali ini kami belum bisa kita sedang proses ini sosialisasi bersama orang demikian ibu nyatakan terjawab berarti bulan ini kita masih daring gitu ya bu oke ya bulan januari ini kita masih daring masih online ya apaan tata musahnya anak-anak sabar ya oke terima kasih ibunya tata ya ibu tata teman-teman oke baik bapak ibu sudah jam 9 waktunya saya masuk ke sesi 2 untuk sosialisasi kepada bapak ibu kelas 1 kelas 4 dan kelas 6 kepada beliau juga kami akan sampai tata yang sama kenapa mesti separuh separuh supaya bisa pertanyaan yang kami tangguh sebelumnya bapak ibu selesai sudah sosialisasi kami kepada bapak ibu terima kasih banyak banyak maaf dan saran-saran kami atau program-program kami yang pulang-pulang disini disirahkan bapak ibu bisa melanjutkan sekolah atau kelas bapak ibu sebagai informasi bahwa bapak ibu karyawan dan staf hadir terus di sekolah bapak ibu waktu libur juga diatur piketnya tapi tidak pernah kosong jika bapak ibu membutuhkan sesuatu insyaallah kalau pas gak ada mungkin pas di kamar kecil tapi insyaallah seluruhnya hadir ini tadi pagi adalah seluruh bapak ibu dari kelas 1 sampai kelas 3 yang kita bersama-sama sosialisasi pagi ini ada ibu Lemi ibu LP ibu Emi ibu Isri Mulyani ada bersama saya disana Ibu Jualia wapak di Bukulung ada saya Ibu Wethi Suprati sekolah sekolah SD Kartini 2 dan ada Bapak Bip kesintuaan Bapak Firman terima kasih bapak ibu itu saja terima kasih anak-anak sampai ketemu di lain kesempatan ibu lahiri wassalamualaikum warung-wakum selamat pagi salam sehat terima kasih waalaikumsalam warahmat terima kasih bapak ibu yang telah mendiri sosialisasi tatap muka kita hari ini saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saya end meeting dulu ya bapak ibu semuanya terima kasih banyak assalamualaikum 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 apa yang tadi